Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maesah karena di hari ini kita masih bisa bersama-sama memperingati hari Sumpah Pemuda di tempat ini. Dalam suasana yang masih diantui oleh pandemi COVID-19 kita selaku pemuda harus tetap optimis menatap masa depan. 92 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928 telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Para pemuda-pemudi seluruh Indonesia dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih menyatakan sebuah ikrar suci untuk menyatukan jiwa dan raga menjadi sebuah bangsa bernama Bangsa Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air para pemuda dan pemudi Indonesia dengan kerelaan hati sejenak menyimpan terlebih dahulu ego masing-masing suku, ras, dan etnis melebur menjadi satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak lain adalah demi memperjuangkan kemerdekaan dari bangsa penjajah yang tidak berperik kemanusiaan. Memang benar bahwa keberhasilan tidak akan mengianati perjuangan. Para pemuda-pemudi hebat tersebut akhirnya mampu mengwujudkan mimpi menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Sejatinya saat ini kita yang telah menikmati kemerdekaan berkat jiwa para pemuda dan pemudi berjiwa kesatria di masa lalu. Saat ini pemuda dan pemudi Indonesia tidak sedang berjuang melawan penjajahan secara fisik seperti di masa lalu. Akan tetapi saat ini kita sebagai bangsa diharapkan pada arus globalisasi yang telah sedikit demi sedikit menggerus jati diri bangsa. Gempuran produk dan budaya luar semakin tidak terkendali dan sangat berkontensi melunturkan jiwa pemuda-pemudi Indonesia sesungguhnya. Kecintaan akan hasil karya dalam negeri terancam jika kita tidak segera berubah. Indonesia saat ini sangat membutuhkan karya-karya kreatif terbaik hasil olah mikiran, rasa, karsa, pemuda-pemudi bangsa. Karya-karya hasil Indonesia inilah yang nantinya akan memperkuat daya saing Indonesia di kanca global. Saudara sebangsa dan setanah air mulai detik ini juga marilah kita untuk merenungkan kembali menyatukan kembali benang-benang persatuan yang mungkin selama beberapa waktu ini terputus karena berbagai kejadian di masa lalu. Kita selanjutnya adalah pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang punya jiwa kuat, berpikiran jernih dan visioner, serta berbudaya. Mari kita berkontribusi menghasilkan karya-karya terbaik hasil olah pikiran dan jiwa kita Indonesia Raya yang selalu kita memandangkan dalam lagu bangsaan harus benar-benar terwujud dalam kehidupan. Sekian pidato singkat dari saya tentang makna sumpah pemuda. Jika ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.